Intro Bertempat di ruang Geraha Katul Setiwa, Wakapoda Kalbar, Degjenpol Aset Shafroding menghadiri sidang penentuan peserta yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap 2 seleksi penerimaan Taruna Akpol tahun anggaran 2021. Pak hadir di kegiatan tersebut Irwasda Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Arief Raman Hakim, Karu SDM Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Nurianto, Penjabat Utama Polda Kalbar, Tim Pengawas dan Perwakilan Orang Tua atau Wali Calon Taruna Akpol. Seperti kita ketahui bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Akpol tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan mulai bulan April lalu. Wakapoda Kalbar memberikan motivasi dan dukungan kepada para beserta yang tidak memenuhi syarat. Dari 49 calon Taruna Akpol yang mendaftar, 20 di antaranya terpilih memenuhi syarat dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan tahap dua. Wakapoda Kalbar berharap kepada 20 peserta yang telah memenuhi syarat bisa mewakili Kalbar dan mengikuti seleksi lanjutan tingkat pusat. Pemuda-pemudi Kalimantan Barat ini yang bisa mewakili provinsinya untuk menjadi perwira-perwira polisi. karena kita ketahui Kalimantan Barat ini cukup banyak tantangan ke depan. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati